Jadwal Qatar vs Lebanon dalam opening match Piala Asia 2023 berlangsung Jumat, 12 Januari 2024 pukul 23 WIB di Stadion Lusail. Laga grup AFC Asian Cup 2024 ini dapat ditonton melalui siaran langsung E-News TV dan live streaming Vision Saluran Sucker Channel. Di grup A Piala Asia 2024, Qatar dan Lebanon bersaing dengan Cina dan Tajikistan. Jika melihat peta persaingan, Qatar sang tuan rumah bisa dikatakan menjadi unggulan untuk lolos 16 besar AFC Asian Cup sebagai juara grup. Berdasarkan ranking FIFA terbaru per 21 Desember 2023, Qatar menempati posisi 58. Itu adalah posisi tertinggi dibandingkan Cina, nomor 79, Tajikistan, peringkat 106, dan Lebanon, urutan 107. Qatar memang lebih diunggulkan daripada Lebanon di laga pembuka Piala Asia 2023. Namun, status sebagai tuan rumah dan faktor ranking FIFA yang lebih tinggi, bisa saja membebani Temaro Ons. Apalagi, dalam sejarahnya, Qatar tidak cakap memulai turnamen dengan hasil bagus ketika menjadi tuan rumah. Teranyar tentu saja di Piala Dunia 2022 lalu. Menjadi tuan rumah dan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia, Temaro Ons gagal memenuhi ekspektasi pendukungnya karena kalah 0-2 dari Ecuador di laga pembuka. Hal yang sama terjadi ketika Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia 1988 dan 2011. Di Piala Asia 1988, Qatar dipermalukan Iran 2-0 di laga pembuka. Kemudian, di Piala Asia 2011, giliran Uzbekistan yang mengalahkan tuan rumah 2-0 di opening match. Statistik ini tidak menyertakan turnamen lain seperti Gulf Cup, Arab Cup, dan turnamen regional lain karena capupan negara pesertanya. Statistik Qatar di laga pembuka itu bisa membebani pelatih Tintin Marquez. Padahal, pria asal Spanyol berusia 62 tahun itu baru ditunjuk melatih Qatar pada 6 Desember 2023 menggantikan Carlos Cueros. Praktis, Qatar belum teruji benar di bawah kepemimpinan Marquez. Laga debut Marquez memang berakhir dengan kemenangan saat Qatar mengalahkan Kamboja 3-0 di laga uji coba pada 31 Desember 2023. Tapi, Kamboja bukan negara dengan kekuatan besar di sepak bola. Lagi pula, di laga uji coba kedua melawan Jordania pada 5 Januari lalu, Qatar takluk 1-2. Untungnya, Marquez cukup paham dengan sepak bola Qatar. Pasalnya, sang juru taktik lama melatih klub lokal, yakni Al-Wakrah dari tahun 2018. Ia baru meninggalkan Al-Wakrah setelah ditunjuk melatih tim Naskatar. Sebenarnya, Lebanon juga mengalami hal yang sama dengan Qatar. Persiapan mereka tidak bisa dikatakan optimal karena ada pergantian pelatih jelang turnamen dimulai. Miodrag Radulovic baru ditunjuk melatih Lebanon per 11 Desember 2023 menggantikan juru taktik sebelumnya, Nikola Jurevi. Uniknya, masa Jurevi melatih Lebanon sebenarnya cukup singkat. Pelatih asal Kroasia itu diminta melatih Lebanon pada 2 Oktober 2023, namun lengser kurang dari dua bulan kemudian. Kabar bagusnya, Radulovic bukan sosok baru bagi tim Nas Lebanon. Ini adalah kali kedua pelatih asal Montenegro itu menangani Lebanon. Sebelumnya Radulovic lama membesuk Lebanon dalam rentang sekitar 4 tahun pada 2015 hingga 2019. Demi menang di laga pembuka, Marquez diperkirakan langsung memainkan skuad terbaik. Kapten tim Hasan Al-Haidos diakini masih menjadi pilihan utama. Begitu juga dengan Akram Afif dan Al-Moes Ali. Lebanon, di sisi lain, bisa berharap pada Hasan Matoub, Hilal El-Helwe, dan pemain milik PSS Leman, Jihad Ayob. Sayangnya tidak ada nama gelandang Dewa United yakni Majed Osman di dalam skuad saat ini. Padahal, Osman merupakan pencetak gol terakhir Lebanon di laga resmi, tepatnya di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bangladesh pada November 2023 lalu. Ini akan menjadi kedua kalinya Qatar dan Lebanon bertemu di putaran final Piala Asia. Terima kasih telah menonton!